Halo Sobat 100, masih bersama saya Roshid Adrianto dalam program 100 Institute Dan kita masih membahas soal-soal pada bab induksi elektromagnetik Berikut ini ada soal berkaitan dengan nilai GGL yang dihasilkan pada percobaan Faraday Simak soalnya baik-baik ya Jadi kita langsung saja ke pertanyaannya Pertanyaannya adalah GGL itu dapat diperbesar nilainya dengan cara bagaimana Oke Sobat 100 masih ingat percobaan Faraday ya Jadi disini kita gunakan suatu kumparan yang berisi lilitan kawat seperti ini Nah pada kumparan ini kita keluar masukkan sebuah magnet batang ya Ini maksudnya disini N itu adalah kutub utara ya Sobat 100 Lalu disini kita gunakan alat pengukur tegangan listrik untuk mengetahui ada tidaknya GGL yang dihasilkan oleh percobaan Faraday ini Nah Sobat 100 masih ingat ya bagaimana caranya agar kita bisa memperbesar nilai GGL yang diperoleh Jadi disini ada beberapa cara Jadi cara pertama adalah Sobat 100 lakukan keluar masuknya magnet batang ini dengan sangat cepat ya Itu nanti akan memperbesar nilai GGL Kemudian cara yang kedua untuk magnet yang digunakan ini Sobat 100 tambahkan kekuatan magnetnya Misalkan yang tadi awalnya itu hanya 1 gauss Nah sekarang ganti dengan magnet yang nilainya lebih besar bisa 5 gauss atau 10 gauss Nah kemudian cara yang ketiga Sobat 100 lakukan penambahan jumlah lilitan kawat Atau panjang kawatnya ini diperpanjang sehingga nanti makin banyak jumlah lilitannya Nah kalau Sobat 100 cek di pilihan jawaban yang ada disitu berkaitan dengan lilitan kawat ya Karena berkaitan dengan lilitan kawat maka jawaban yang benar itu adalah Sobat 100 perbanyak jumlah lilitan kawatnya Ini jawabannya ya Sobat 100 Oke Sobat 100 sampai disini bisa dipahami ya Jadi ini sangat gampang sekali Kalau ada soal berkaitan dengan GGL yang dihasilkan dalam percobaan Faraday Jika ditanya pada soal ini bagaimana caranya memperbesar nilai GGL Disini ada 3 cara ya Sobat 100 Yang pertama magnet yang digerakkan ini kita percepat pergerakannya Kemudian yang kedua kita tambahkan kekuatan magnetnya Lalu yang ketiga kita tambahkan jumlah lilitan pada kawat Oke Sobat 100 sampai disini bisa dipahami ya Sangat gampang sekali ya Sobat 100 Nah kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, mandarin atau ingglis Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal Oke Sobat 100 selamat belajar ya Sobat 100